Wab'ul Jima'i posisi Al-Jima'i Al-Jima'i Al-Ma'ruf yang terkenal Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu posisi Gaya atau cara dalam melakukan Al-Jima'ah Cara ini kayaknya biasa tapi nilainya mantap dan luar biasa Termasuk gaya atau posisi yang istimewa Kemudian kajian ini diambil dari karyanya Imam Jalaluddin Asyuti Yaitu dalam kitab Nawadirul Aik Fi Ma'adifatinaik Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kaum muslimin dan muslimat, para viewers dan subscribers channel Ma'ahat At-Tamimi Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kutipan yang istimewa Kutipan yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua Terkait dengan posisi atau Wab'ul Jima'i Posisi melakukan aktivitas Al-Jima'ah Posisi mantap dan istimewa Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Faslun Fasal Al-Ma'rufu minal jima'i Sesuatu yang dikenal minal jima'i dari aktivitas Al-Jima'ah Atau aktivitas Al-Jima'ah yang sudah terkenal Al-Ma'rufu finnikahi Ada pun sesuatu yang dikenal, diketahui Finnikahi dalam pernikahan Finnikahi bisa bermakna juga Filjima'i dalam Al-Jima'ah Seperti apa itu? Yang sudah terkenal Antastalqiyah terlentang Al-Ma'rufu istri Al-Azuhariha pada punggungnya Berarti posisi istri ini Ia terlentang Al-Azuhariha di atas punggungnya Betul ia terlentang Tapi Rijlaiha kedua kakinya itu diangkat Ia terlentang Al-Azuhariha kedadanya Tidak bergerak-gerak Al-Azuhariha di atas perut istrinya Bahkan suami menyatukan Artinya memeluk Kepada istrinya Doman syadidan Dengan pelukan Yang dahsyat Kemudian setelah Sang suami duduk di tengah Baina fakhzaiha Antara kedua paha Ia bersiap pada ujungnya Ya ujung tubuhnya Kemudian Ia tidak boleh Menggerak-gerakkan tubuhnya Atau bergoyang-goyang Al-Azuhariha di atas perut istrinya Justru yang dianjurkan adalah Ya dhumuha memeluknya Doman syadidan dengan pelukan yang dahsyat Wa yuqobbiluha dan suami mengecupnya Wa yashkhar dan ia mendengus Wa yankhur dan ia mendesah Wa yamusu dan suami menghisap Lisanaha pada lidah istrinya Wa ba'da syafataiha Dan sebagian kedua bibir istrinya Setelah dipeluk Sang suami ini Yuqobbil mencium Wa yashkhar Kemudian ia mendengus Wa yankhur dan mendesah Selanjutnya Ia yamusu lisanaha Menghisap lidahnya Dan sebagian kedua bibirnya Setelah itu semua Wa yuliju dan suami memasukkan Adha karo sosisnya Fihapada istrinya Wa yasulluhu Dan mencabutnya Suami mencabut sosisnya Hatta tabayyana Hingga jelas Rok suhu Kepalanya sosis Ujungnya singkong Jadi dimasukkan singkong Atau sosis itu Yang dimaksud sosis Atau singkong ini adalah Adha karo Dimasukkan ke dalam Apem istrinya Atau farjiha Kemudian setelah masuk Kemudian disuruh dicabut Ditarik kembali Sampai kepalanya Kepala sosis itu Nampak jelas Wa yadha fa'uhu Dan suami mendorong lagi Mendorong adha karo Sosis Fihapada istrinya Setelah dimasukkan Ditarik Kemudian dipompa lagi Dipompakan lagi Dimasukkan lagi ke dalam Wa la tazal Dan istri masih Firoh zin Dalam goyangannya Atau gerakannya Warafin Dan mengangkat Wahakin Dan menggerak-gerakkan Atau menggaruk-garukkan Wa za'za'atin Dan bergoyang-goyang Warafin Dan mengangkat lagi Wahafdin Dan menurunkan lagi Ila'ayyafrago Hingga aktivitas Al-jima'a ini selesai Atau berakhir Jadi setelah Sosis itu Dimasukkan ke dalam Apem istri Dianjurkan Dicabut Sampai Kepala sosis itu nampak Kemudian Pompakan lagi Kedalam apem istri Kemudian Posisi istri Firoh zin Dalam bergoyang Warafin Dan mengangkat Wahakin Dan menggaruk-garukkan Berarti Menggaruk-garukkan Apemnya Pada sosisnya Kemudian Ia sedang bergoyang-goyang Warafin Mengangkat lagi Wahofdin Dan turun lagi Sampai kapan Sampai kapan Pergerakan Maju Mundur Atau ke atas Ke bawah Diayunkan Digoyang-goyang Ini berakhir Hingga selesainya Aktifitas Al-Jima'ah Ini yang dimaksud Ila'ayyafarqah Faham ya Wa ismuhu Adapun nama Posisi ini Posisi dalam Aktifitas Al-Jima'ah Yang seperti ini Nikul adati Adalah Jima'al adah Kebiasaan Berarti ini Kebiasaan Orang melakukan Aktifitas Al-Jima'ah Wa ghalibamma Biasanya Aktifitas Yang menggunakan Cara Atau Gaya Atau Model yang Seperti ini Yuhayiju Al-Ba'ah Yuhayiju Membangkitkan Al-Ba'ata Pada Al-Jima'ah Jadi Nikul adah Dalam bahasa Yang lain Jima'ul adah Ini biasanya Akan membangkitkan Pada Al-Jima'ah Atau Pernikahan Seperti itu Kalian bisa Mengamalkan ini Karena Ternyata Mode Atau Gaya Atau Posisi Yang sedemikian Dahsyatnya Luar biasa Memberikan Efek Yang istimewa Dalam Mendapatkan Al-Ladzah Keni'matan Wa ni'mata Dan keni'matan Fil-Jima'i Dalam melakukan Al-Jima'ah Tapi tetap Dalam setiap Melakukan Aktifitas Al-Jima'ah Jangan lupa Doa-doa Dalam melakukan Aktifitas tersebut Minimal Membaca Basmalalah Membaca Bismillahirrahmanirrahim Baru bisa Melanjutkan Pada Aktifitas Al-Jima'ah Seperti itu Fahimtum Faham ya Semoga Bermanfaat Untuk rekan-rekan Yang masih baru Bergabung dengan Channel Ma'ahat At-Tamimi Kajian yang lain Bisa disimak Pada playlist Kajian Kitab Asrarul Jima'ah Kurratul Uyun Dan Fathul Izar Serta Kajian Kitab Yang lain Semoga Bermanfaat Amin